Sahabat Kompas.com, Petua Majelis Yuro Partai Umat, Amin Rais menegaskan, tak ingin maju di perhelatan pemilihan Presiden 2024 mendatang. Amin malah mengkritisi ambang batas pencalonan Presiden 20%, yang menurutnya membelenggu dan memunculkan oligarki. Menurutnya, aturan tersebut mendiskriminasi partai politik kecil yang tak memiliki kedudukan 20% di parlemen. Untuk itu, Amin Rais mengusulkan 0% dapat menjadi alternatif sehingga dapat memunculkan capres baru. Tujuannya, supaya pencalonan Presiden tak hanya dikuasai oleh partai besar yang berkedudukan lebih dari 20%. Kita sepenuhnya mendukung salam 0% itu. Satu-satunya jalan untuk merobohkan oligarki yang sudah dilagilaan menduduki negeri kita secara semena-mena itu memang lewat kosong. Sebenarnya kalau 20% itu berlaku 6L, lagi-lagi lu, lagi-lagi lu, itu nggak boleh. Adapun, Pasal 222, UU Pemilu mengatur bahwa calon peserta pemilihan Presiden harus diusung oleh partai politik yang sedikitnya menduduki 20% kursi DPR. Terima kasih telah menonton!